oke, good morning students now we will continue about our materials, it's about transparency, translucent, and opaque materials, you can also open your textbook in page 77 first, why are we able to see through some objects but not others mengapa kita mampu kita bisa melihat sebuah benda atau sesuatu di balik sebuah benda but, tapi tidak semuanya tapi tidak semua benda yang bisa tembus pandang there is a because the type of materials there are three type of materials the first is transparency transparency itu artinya adalah bendanya itu tembus cahaya atau tembus pandang second, it's translucent materials translucent material ini juga termasuk benda yang tembus pandang, tetapi ada sedikit perbedaan antara translucent materials dan transparent materials kalau transparent ini artinya dia dia terlihat semua bendanya itu memang benar-benar tembus pandang sehingga apa yang ada di balik benda itu benar-benar terlihat seluruhnya tetapi kalau translucent material itu artinya bendanya itu hanya terlihat sebagian the third is opaque materials opaque materials itu artinya adalah benda-benda yang tidak tembus cahaya atau tidak tembus pandang oke we start first from transparent materials transparent transparent is also known as material that allow light to pass through them materials that allow light to pass through them artinya benda-benda yang tembus pandang atau tembus cahaya now let's see the picture we see the picture this is the source of light from sun ini adalah cahaya dari matahari and then the light can go through into the room through the window jadi cahaya itu bisa masuk ke dalam sebuah ruangan seperti ini melewati sebuah jendela melewati jendelanya why 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 the sun can go through the window first it's because the window it's made of clear glass jadi cahayanya itu bisa masuk karena jendela itu terbuat dari kaca yang bening ya first there are also some examples of transparent materials this is clear glass and then we can also find in the clear plastic bag ya plastik yang bening we usually find this in our daily lives and also we can find in the clear bottle clear plastic bottle and also clean water ya jadi air yang bening itu air jernih itu yang bersih itu juga termasuk ke dalam benda-benda yang tembus cahaya second is translucent material what is translucent materials translucent materials is the materials that allow some light to pass to them ya some light artinya hanya sebagian saja cahaya itu yang bisa tembus oke this is the examples of translucent materials ya this is also glass but the glass is not the clean glass this is the milky glass and then plastic bag and also clutch jadi pakaian itu juga termasuk ke dalam benda yang tembus panda but in translucent only some light hanya sebagian saja yang bisa terlihat the third is opaque materials ya opaque materials is the materials that do not allow light to pass stroke them do not allow artinya tidak tembus pandang atau tidak tembus cahaya the examples of opaque materials is wood kayu next cardboard can also find cardboard everywhere next we also can find the opaque materials in metals metal seeds jadi ini adalah contoh benda-benda beberapa contoh benda yang merupakan benda-benda yang tidak terbuk pandang ok yang